Hai Sobat AdSan Kembali lagi di AdTalk AdSan Talking Bersama Kayu dan saya Kak Stanley Sekarang AdTalk akan membahas soal Penalaran umum SNBT Sobat AdSan kembali lagi nih bareng dengan Kak Stanley Dan di episode kali ini kita belajar penalaran umum ya Kak Betul Kak Stanley siap? Siap Sobat AdSan siap? Pastinya sudah siap Oke kita mulai soal yang pertama ya Soal yang pertama nih Sobat AdSan Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Jika Andre dapat bermain gitar Andre menjadi gitaris handal Andre tidak menjadi gitaris handal Atau Andre membentuk grup musik bersama teman-temannya Andre tidak membentuk grup musik bersama teman-temannya Kesimpulannya adalah A. Andre dapat bermain gitar B. Andre tidak dapat bermain gitar C. Andre menjadi gitaris handal D. Andre tidak menjadi gitaris handal E. Andre dapat bermain gitar sekaligus menjadi gitaris handal Oke Kak Stanley Silahkan dibantu menjawab Oke Terima kasih sudah membacakan soalnya Kak Ayu Sob-sob arak Oke Sobat AdSan kembali lagi bersama saya Nah sekarang disini kita akan bermain pernyataan-pernyataan Kali ini kita punya tiga pernyataan nih Ada pernyataan satu, dua, dan tiga Nah, dalam menyelesaikan soal ini Berarti kita menggunakan istilahnya adalah logika matematika Oke, kita tulis dulu namanya logika matematika Ya, logika matematika Dan di setiap pernyataan itu ternyata dia memiliki semacam subpertanyaan Pernyataan maksud saya Subpernyataan Subpernyataan kayak gini, jadi ini kan pernyataan Sepanjang ini kita kenal sebagai pernyataan Nah, kalau supernyataan itu artinya ada semacam seperti ini Ini supernyataan namanya Yang ini namanya supernyataan, jadi kayak bisa dipisah-pisah gitu Dari pernyataan kita punya supernyataan Nah, kalau misalnya disini jika Andre dapat bermain gitar Battery itu, Andre dapat bermain gitar itu adalah supernyataan Dan Andre menjadi gitaris handal itu juga supernyataan Jadi, kalau jika Andre dapat bermain gitar Andre menjadi gitaris handal, jadi kita bisa tulis seperti ini Kalau misalkan Andre bermain gitar, bermain gitar P Dan Andre menjadi gitaris handal itu Q maksudnya Maka kita bisa tulis P, Q-nya seperti ini Nah, disini, kalau jika maka Jadi kita akan menggunakan tanda panah ke kanan seperti ini Nah, kayak gini sebaik sen P maka Q atau P tanda panah Q Nah, ini adalah pernyataan pertama Pernyataan kedua Pernyataan kedua itu adalah Andre tidak dapat menjadi gitaris handal Berarti karena disini tidak dapat menjadi Jadi, kebalikan dari menjadi kan tidak menjadi Atau ya, kalau ada kata tidak Artinya itu dikasih negasi atau negatif Berarti kalau disini tadi kan dia gitaris handal Tapi karena tidak jadi, makanya negatif Q Jadi, negatif Q Negatif itu atau negasi itu berarti Tanda simbol seperti kayak ular ya Ular seperti ini Nah, disini atau Atau itu kita punya simbol seperti ini Seperti U atau seperti V Seperti ini Atau Andre membentuk grup musik bersama teman-teman ya Ini adalah pernyataan kita misalkan R Jadi, kita bisa tulis pernyataannya kayak gini Untuk pernyataan kedua itu yaitu Negasi Q atau R Nah, seperti ini Oke, kita simpan dulu untuk yang pernyataan dua Bagaimana dengan pernyataan tiga Pernyataan tiga itu adalah Andre tidak membentuk grup musik bersama teman-teman ya Tadi kan Andre membentuk grup musik bersama teman-teman itu R ya, sobat AdSense Nah, kayaknya kalau tidak membentuk grup musiknya Maka kita tulis negasi Atau seperti ular lagi R seperti ini Nah, sekarang Sepertinya kan akan stuck kan ngerjain soal ini Tapi ternyata tidak Ada istilahnya Namanya kesamaan Atau ini ternyata Yang kesamaan itu ternyata justru ini Negasi Q atau R Nah, ini ternyata Logika matematika itu ternyata memiliki arti yang sama loh Sobat AdSense Apa itu? Seperti ini Jika Q maka R Seperti ini Kalau kita tulis lengkap ya Nah, ternyata Negasi Q atau R itu mempunyai arti yang sama dengan Jika Q maka R Oke Nah, sekarang kita akan selesaikan Ketiga pernyataan ini Dengan menarik kesimpulan Seperti ini Kan disini kan pertanyaan adalah Kesimpulannya apa sih? Oke Untuk yang dua pernyataan pertama dulu ya Sobat AdSense Ini kita Menggunakan yang Modus muda seperti ini ya Logika seperti ini Si logisme ya Nah, kalau si logisme Berarti seperti ini Jika P maka Q Jika Q maka R Maka kesimpulannya adalah Jika P maka R Jadi kesimpulannya kita bisa tulis disini Jika P maka R Tinggal negasi Q Nah, disini Berikutnya berarti tinggal Udah dong Dapat dong jawabannya Tinggal dibuat aja kesimpulannya disini Jika P maka R Lalu pernyataan keduanya negasi R Maka solusinya sudah pasti Negasi P Kita pakai modus lagi disini ya Rumus lagi Seperti ini Nah, berarti tinggal kesimpulannya adalah Kita jawab adalah Negasi P Apa itu negasi P? P kan tadi adalah Andre dapat bermain gitar Jadi Kalau negasi P nya apa? Andre tidak dapat bermain gitar Jadi Jawabannya dari soal ini itu adalah yang B B ya Yaitu Andre tidak dapat bermain gitar Seperti itu Sobat AdSense Gimana Sobat AdSense? Ada yang benar gak nih Waktu mengerjakan soal nomor 1 tadi? Coba tulis di kolom komentar ya Dan meskipun Yang soal nomor 1 tadi itu soal cerita Kita tidak bisa menggunakan ilmu ngawur ya Kak Sanli Betul Ada rumus pastinya ya Tentang logika matematika ya tadi? Iya Nah, Sobat AdSense harus diingat dan dicatat baik-baik ya Supaya kalau nemu soal setipe seperti itu Bisa dikerjakan dengan baik Nah, sekarang langsung aja ke soal nomor Selanjut-selanjut-selanjutnya Nah, ini sepertinya soal nomor 2 Ada soal cerita ya Kak Sanli? Betul Tapi ini soalnya kita pakai sampai nanti nomor 4 Pertanyaannya saja yang berbeda-beda Iya Oke, langsung saja nih Sobat AdSense Bisa dilihat di layar Kalau misalnya Sobat AdSense mau baca soalnya Bisa di-pause ya nanti videonya Di sini aku langsung baca pertanyaannya Untuk soal yang nomor 2 Jika proyeksi produksi beras Menurut guru besar Universitas Lampung Bustanul Arifin Benar Maka pada periode 2021-2022 terjadi A. Penurunan sebesar 1,34% B. Penurunan sebesar 1,32% C. Kenaikan sebesar 0,67% D. Kenaikan sebesar 1,32% E. Kenaikan sebesar 1,34% Oke Kak Sanli Langsung saja dikerjakan Oke Kak Ayu Oke Sobat AdSense Nah sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Kayak gini Kalau proyeksi produksi beras Menurut si Pak Bustanul Arifin Benar ya Jadi kita cek lagi di paragraf mana nih Kayak berdasarkan Bacaan tadi sudah dibaca oleh Sobat AdSense Ini kita lihat Ternyata Pertanyaan itu ada di Sebenarnya di paragraf kedua ya Paragraf kedua nih Karena disini ada produksi beras kan Nah disini ada proyeksi juga nih Nah disini menurut dia Dia tuh sebetulnya merujuk ke Bustanul sebetulnya Ini Sobat AdSense Nah sekarang Berarti disini kan dari 2021-2022 Itu katanya Andaikan benar gitu proyeksinya Nah disini kan 2021 kan 31,36 juta ton Berarti kalau dia diproyeksi kan dari 31,78 Berarti disini Turun tuh naik nih Sobat AdSense Jelas naik kan Dari 36 ke 78 bukan Oke jadi kita pastikan Terjadi kenaikan Dengan persentasenya berapa sih Oke ini ada rumus persentasenya nih Sobat AdSense Kita kembali Pertanyaan dan kita akan jawab pertanyaannya Kita tulis dulu Apa namanya sih Jumlah tonnya besar produksi berasnya tadi Kalau 2021 tadi kan disini adalah 31,34 ya Oh 36 ya Oke 36 Saya tidak akan tulis juta tonnya Karena ini tidak berpengaruh terhadap persentase perhitungan nanti kita Lalu di 2022 itu Adalah 31,78 Nah jadi Kalau persen kenaikan itu Sebenarnya rumusnya gampang sekali Ini Sobat AdSense Jadi kalau persen kenaikan itu Itu rumusnya adalah Yang tadi yang posisi terakhir Atau posisi paling ujung kanan Atau posisi terakhir Posisi 31,78 Atau tahun setelahnya Dikurang dengan 31,36 Atau tahun ini gitu Per tahun ini 31,36 dikali 100% Ini menunjukkan persen kenaikan Ataupun persen turunan Penurunan maksud saya Tergantung Siapa yang paling besar Nah disini Untuk yang 31,36 tetap sama ya Selalu yang awal Awal jadi akhir kurang awal Per awal Kali 100% Kalau kenaikan Kalau penurunan Berarti awal kurang akhir Per awal Kali 100% Jadi kita hitung Disini kita dapatkan Disini 0,42 ya Per 31,36 Kali 100% Nanti disini Kita akan dapatkan Kita akan dapatkan disini Kita hitung ya Jadi disini Persen kenaikannya itu Itu ternyata kita dapatkan adalah 1,34% Nanti kita hitung Pake cor-corot ya Sebaik saja Jangan pake kalkulator Jangan ya Oke jadi kita dapatkan disini Persen kenaikan dari 2021 Sampai 2022 itu Itu adalah Berapa? 1,34% Sobat Sen Nah jadi kita kembali Ke pertanyaannya tadi Jadi jawaban yang tepat Dari soal ini itu Adalah yang E Yaitu Kenaikan sebesaran 1,34% Diraih pada saat Periode 2021 2022 Terjadi Andaikan Proyeksinya Si Pak Bustanul ini Benar Seperti itu Sobat Sen Kasenli Siap untuk lanjut ke soal berikutnya? Siap Oke sepertinya Sobat Adsen sudah tidak sabar lagi Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya Kasenli Oke Soal yang nomor 3 Pernyataan yang tidak benar mengenai bacaan di atas adalah A Selama periode 2018 sampai 2021 Penurunan produksi beras paling tajam terjadi pada 2018 sampai 2019 B Menurut Bustanul produktivitas beras di luar Jawa masih di bawah 4 ton per hektare C BPS dan Bustanul sama-sama memprediksi produksi beras mengalami peningkatan D Perhitungan produksi beras baru dilakukan dan dilaporkan sampai September 2022 E Produksi beras hanya didukung oleh luas panen padi saja Oke Kak Senli silahkan Oke Oke Sobat Sen Nah sekarang kita akan mempertajam pembacaan kita gimana nih? Karena disini dibilang pernyataan tidak benar nih Pernyataan tidak benar mengenai bacaan di atas Berarti saat kita melihat kembali bacaan setiap paragraf dan setiap kalimat Oke kita lihat A dulu A selama periode 2018 sampai 2021 Penurunan produksi beras paling tajam itu terjadi pada 2018 sampai 2019 Kita periksa dulu kalimat atau pernyataan yang berhubungan dengan yang pilihan A ini Yaitu ada di paragraf 2 kembali Seperti tadi soal sebelumnya Nah disini kita lihat Kalau kita bikin semacam grafik gitu dalam bayangan Sobat AdSense Sebenarnya 2018 ini kan 33,94 Ini menurut Sebenarnya ini menurut ini ya Data yang sebenarnya ya Data berdasarkan BPS ini ya Ini 33,94 juta ton 2019 sebenarnya turun nih Turun tajam Ke 31,31 juta ton Turun 2 lebih ya 2,8 ya 2,8 juta ton lebih bisa Oke 2020 ini Ini 18 tadi 2019 2020 ini Naik lagi Walaupun ya gak signifikan kayak tadi Gak turunin signifikan ini Naiknya sedikit sekali Yaitu gak sedikit juga ya 0,2 juta ton 0,2 juta ton Menekati Oke 2021 Turun lagi Oke turun sekitar 1,4 juta ton Sebaik AdSense Oke jadi kita pastikan Bahwa disini benar ya Dari 2018 ke 2019 itu Turunnya 2 juta ton Berarti itu udah cukup banyak ya Banyak malah Jadi kita pastikan Pilihan A ini benar Pilihan B Menurut Bustanul Produktivitas beras di luar Jawa itu Masih di bawah 4 ton per hektare Kita periksa di mana ini kalimatnya Oke Kita lihat di paragraf pertama Bustanul Kita kata Kata kuncinya adalah Bustanul Berarti Bustanul ini Produktivitas ya Produktivitas ini Nah ini dia nih Daerah luar pulau Jawa Ini ya Daerah luar pulau Jawa Produktivitasnya Masih di bawah 3 juta ton per hektare Berarti kan sesuai sekali Kan disini kan tulisan di bawah 4 juta 4 ton per hektare Berarti jelas Bahwa pilihan B itu juga benar Meskipun angkanya berbeda Selama Ini kan 3 lebih kecil Dan 4 Berarti selama masih Lebih besar ke 5 atau 6 Itu mah gak masalah Ya kan Oke Karena jawabannya benar Yang C BPS dan Bustanul ini Sama-sama memprediksi Produksi beras itu Mengalami peningkatan Ini sebenarnya Berdasarkan logika aja Sebenarnya Berdasarkan Apa yang terjadi sih sebenarnya Bagaimana produksi beras itu Faktornya apa sih gitu Oke kita lihat dulu Si Kalau Bustanul Kita ada jelas ya Disini dari sini Dari paragraf 2 Ini kan proyeksinya Kan jadi 31,78 ton Artinya jelas Bustanul memprediksikan Bahwa produksi beras 2022 Itu akan meningkat Oke Jadi tinggal BPS BPS buktinya dimana Oke jangan naik paragraf utama ya Jangan naik paragraf utama Itu seperti clickbait Tapi sebenarnya gak terlalu Seperti clickbait Tapi tidak terlalu ya Oke Disini Di try Paragraf try sebetulnya Disini kan dilihat disini Di BPS nih Luas panen ini Diprediksi bertambah 1,87% Dengan luas panen padi itu Kemungkinan besar Luas panen Luas panen padi ya Ini pasti diprediksi Akan meningkatkan Produksi beras ya kan Kalau padenya sudah panen Berasnya sudah terbentuk Lebih banyak ya kan Oke Karena bertambah Ini kan berdasarkan BPS kan ya Nah bahkan disini Dengan peningkatan Luas panen Dan produktivitas padi nasional Oke Jadi samang ini Masih survei BPS ya Jadi kita pastikan bahwa BPS sebenarnya juga Memprediksi produksi beras itu Juga naik juga sebetulnya Kayak gitu Karena disini Di oktober 2022 ya Jadi C pun Sebenarnya juga benar Oke Nah sebenarnya Data ini tuh sebenarnya Kapan sih dibuat gitu Kapan sih dilaporkan Nah kita lihat lagi Di paragraf paling awal Justru Nah ini nih ya Mereka BPS itu baru melaporkan Berita ini Tahu data ini Pada saat januari Sampai September 2022 2022 saja loh Jadi belum sampai Akhir Akhir kuartal Akhir triwulan ya Akhir triwulan 2022 Jadi Jelas Bahwa D pun juga benar Sebetulnya Berarti Tinggal E kan yang Sebenarnya ada Satu faktor yang kurang Apa itu? Yaitu Produktivitas pada itu sendiri Dia gak tulis disini Kan hanya didukung Luas panen saja Ya padahal Kalau produktivitas pada pun Juga perlu sebetulnya Kalau sekedar luas panen Belum tentu Produktivitas pada itu Apa namanya Bisa Besar gitu Jadi kesimpulannya adalah Pernyataan tidak benar Mengenai bacaan di atas itu Adalah yang E Yaitu Produksi beras Hanya didukung oleh Luas panen padi saja Oke Jadi untuk mengerjakan Soal yang nomor 3 ini Harus mengandalkan Ketelitian ya Kak Stanley Kita harus baca Dengan cermat Dengan seksama Untuk menemukan jawaban ini Jangan sampai Karena kita kurang teliti Jadi salah jawab Gitu ya Kak Stanley Gimana Sobat Adsen Tadi mengerjakan Soal nomor 3 Itu tentang ketelitian Ya Kak Stanley Ada yang jawab benar Atau Masih banyak yang salah nih Coba tulis di kolom komentar ya Selanjutnya nih Soal yang nomor 4 Itu juga masih sama Mengandalkan ketelitian Dari Sobat Adsen ya Kak Stanley Langsung saja kita ke soal Yang nomor 4 nih Sobat Adsen Pertanyaannya Jika daya produksi beras di luar Jawa Sudah membaik Maka A. Teknologi untuk produksi beras di luar Jawa Akan setara dengan teknologi di Jawa B. Gap produktivitas beras per daerah di Indonesia semakin kecil C. Prediksi produksi beras Baik oleh BPS dan Bustanul Akan keliru D. Produksi beras seluruh daerah di Indonesia tetap stagnan E. Persaingan produksi beras antara di Jawa dan di luar Jawa semakin ketat Silahkan Kak Stanley Oke Kak Ayu Nah sekarang Sobat Adsen Nah kembali lagi ke dalam ketelitian membaca dalam bacaan ini Oke Selain ketelitian Jangan lupa Disini ada semacam pembendarahan kata lagi ya Oke Disini kan dibilang Jika daya produksi beras di luar Jawa itu sudah membaik Misalnya di luar Jawa itu sudah bagus tuh Istilahnya Produktivitasnya Padahalnya sudah oke gitu Artinya Berarti ini sebenarnya itu Merujuk ke paragraf pertama tadi Paragraf pertama yang Yang kata Bustanul Pak Bustanul itu sendiri Nah disini kan dibilang Menurutnya Banyak daerah luar pulau Jawa Produktivitasnya masih di bawah 3 juta ton per hektare Atau hasilnya Aliasnya kalau di paragraf 2 itu masih merah Merah muda atau merah tua malah Di bawah 3 3 sampai 4 atau 3 ton Nah berarti Kalau begini Kalau misalnya Daya produksi Daya produksi itu adalah produktivitas sebetulnya Itu sama aja artinya Itu kata di luar Jawa sudah membaik Oke sudah membaik ya disini ya Berarti otomatis Produksi belasnya juga makin mantap Ya kan Makin bagus Produktivitas badannya makin besar Hal ini Menyebabkan Ya kan Dilihat di kalimat sini Produksi antar daerah kan Kalau belum baik kan Masih disparitas yang tinggi Sebaiknya tau gak artinya disparitas Disparitas itu sebetulnya gap Perbedaan antara yang A Atau antara yang satu dengan yang lain Kalau disparitasnya tinggi Artinya gapnya tinggi Artinya gapnya besar Artinya Terdapat perbedaan yang sangat signifikan Antara yang satu dengan yang lain Atau kalau disini Kasusnya adalah yang di Jawa dengan di luar Jawa Dengan meningkatkan Daya produksi di luar Jawa Maka kita pastikan bahwa Disparasinya itu akan Diperkecil atau rendah Semakin rendah Seperti itu Alias Kalau di soal ini Jadi Jika daya produksi beras di luar Jawa Sudah membaik Maka gap produktivitas beras Per daerah di Indonesia Akan semakin kecil Sehingga ya Dibilang setara Dibilang semuanya naik Dengan angka yang Kurang lebih semuanya mirip-mirip Tinggi-tinggi semua Kayak gitu Jadi Dari soal ini Jawaban yang tepat itu Adalah yang B Yang B seperti itu Nah tapi Sambil kita lihat dulu Pernyata-pernyata Pilihan-pilihan lain Yuk sobat sen Disini kalau yang A Teknologi untuk produksi beras di luar Jawa Akan setara dengan teknologi di Jawa Ini benar tapi Tidak menjawab pertanyaan Tidak benar tapi Tidak menjawab pertanyaan sebetulnya Kalau yang C Jelas ya Karena Daya produksi beras di luar Jawa Sudah membaik Sambil Jawa juga baik ya Produktivitas berasnya juga baik di Jawa ya Maka C ini sangat tidak menjawab Sangat bertolak belakang Dengan apa yang disampaikan di pertanyaan Jadi C salah Apalagi yang D Produksi beras seluruh di daerah di Indonesia Tetap stagnan Enggak ya Tetap dia akan membaik Tetap akan naik Mungkin bisa Melebih 2 juta ton Atau 3 juta ton Kan Oke jadi Dia salah Dan disini tidak ada hubungannya ya Antara persaingan ya Tidak ada hubungan antara Namanya apa Produksi beras yang di Jawa Dan di luar Jawa Ada persaingan itu Enggak ya Jadi yang namanya untuk Indonesia Tidak ada hubungan persaingan ketat gitu Enggak ada Oke Jadi dari soal ini Jawabannya tepat adalah Yang B Yaitu get produktivitas beras Per daerah di Indonesia Semakin kecil Seperti itu Sobat Etsen Gimana Sobat Etsen Belajar penalaran umum SNBT bareng dengan Kastan di kali ini Nah kalau misalnya Sobat Etsen Ingin bahas soal apa lagi Bisa banget Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa follow Semua media sosial Etsen.id Mulai dari Facebook TikTok Twitter Instagram Dan juga Youtube Biar kamu tidak ketinggalan Informasi menarik lainnya Sampai jumpa Bye